Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to our last material of the lesson for English for Communication that is Creating Survey and Questionnaire In this lesson we are going to learn how to create a survey and how to present them Saya yakin di teknik kimia kecuali di penelitian yang mengenai organoleptik membuat survey dan questionnaire bukan sesuatu yang vital tapi untuk major atau body lain membuat survey dan questionnaire ini sesuatu yang penting karena biasanya tugas, eh sorry, kok tugas akhir skripsi mereka akan berkaitan dengan survey dan questionnaire seperti di teknik industri di ekonomi, manajemen biasanya mereka selalu buat survey sama questionnaire seperti ini, tapi kalau teknik kimia kita kan tugas akhirnya atau skripsinya prerancangan pabrik kimia jadi memang gak gak terlalu vital di teknik kimia tetapi membuat survey dan questionnaire ini adalah sebuah basic skill jadi mungkin nanti waktu kerja diminta untuk oh tolong buat survey mengenai A mengenai B mengenai C dan so this is basic basic knowledge so what is a survey survey adalah sebuah teknik research or research technique which is used to gather information from a sample of respondents by employing a questionnaire kualitatif or kuantitatif jadi survey adalah suatu metode untuk melakukan penelitian dimana kita mengumpulkan informasi dari sample respondent jadi disini kita udah tau apa sih informasi yang akan kita cari dan siapa sih target respondent kita jadi kita mau cari informasi dari siapa apakah itu spesifik atau semua orang bisa ngisi atau harus spesifik harus orang yang sudah melakukan atau harus orang yang memiliki umur sekian sampai sekian seperti itu dan bagaimana kita mendapatkan informasi itu jadi kita mendapatkan informasi itu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan baik itu secara kualitatif atau secara kualitatif atau secara kuantitatif atau berdasarkan jumlahnya bagaimana sebuah survey itu dilakukan so a survey is conducted by meeting the respondent in person or contacting the respondent through the telephone by email or online survey through the internet so survey bisa langsung ngobrol-ngobrol dari berhadapan langsung dengan orangnya atau bisa nyebar seperti selebaran seperti itu yang isinya adalah pertanyaan-pertanyaan bisa juga lewat telepon mungkin kalau zaman dulu sering ya ada survey via telepon tapi sekarang udah jarang atau lewat email dan yang sekarang yang memang paling common paling umum adalah lewat google form jadi survey di zaman dulu sama survey di zaman sekarang it's so easy now jadi mau nyari respondentnya lebih gampang mau nyari mau nyebar formnya juga gampang hadi biasanya kalau untuk skripsi di akhir di akhir survey biasa dikasih hadiah kalau zaman dulu biasanya banyak mahasiswa nyebar questionnaire gitu habis dikasih pulpen tapi kalau sekarang biasanya hadiahnya pulsa so the questionnaire design atau tipe-tipe pertanyaan dari questionnaire yang pertama adalah structured atau fixed response it offers the responder a closed set of responses from which to respond jadi untuk structured atau fixed response jadi kalian sudah menentukan jawaban-jawaban yang harus dijawab oleh si respondent jadi kalian memberikan pertanya eh sorry kalian memberikan pilihan ganda untuk si respondent misal yang pertama adalah which subject you do enjoy the most at school jadi sudah ada set jawaban yang sudah kalian siapkan sehingga jawaban dari si respondent ini tidak akan aneh-aneh jadi kalian akan mendapatkan sebuah set jawaban yang memang akan terstruktur kalau kalau misal kalian tidak memberikan pilihan ganda mungkin kalian akan si respondent akan menjawab dengan cara yang berbeda-beda jadi pengolahan data akan sedikit menyulitkan the second type is rating question jadi ada rating untuk jawabannya misal ini digunakan untuk kepuasan biasanya paling sering itu tentang kepuasan atau kepahaman jadi misal yang pertama unsatisfied sampai yang kelima adalah sangat extremely satisfied jadi yang pertama tidak tidak buas yang terakhir sangat-sangat buas atau tingkat pemahaman tingkat pemahaman 0 artinya saya tidak paham-paham sekali atau sampai tingkat pemahaman 4 atau saya sangat paham dengan apa yang dijelaskan oleh presenter jadi rating question itu biasanya tentang kepuasan atau tingkat kepahaman kemudian yang ketiga adalah rating question so for rating question jadi diminta untuk meranking dari sebuah set jawaban yang kita punya jadi kita punya jawaban set A B C D tolong diurutin yang paling kalian suka itu yang mana dari set jawaban yang kita punya jadi rating question ini si responden diminta untuk meranking dari set jawaban yang kita punya the fourth one is non structured question jadi for this question this type of questionnaire is usually is an open-ended question jadi non structured question jawabannya ya bisa menopini si responden jadi untuk non structured questions itu biasanya kita kita menanyakan opini-opini dari si responden bisa kalau wawancaranya bisa dicatat jawabannya kalau berdasarkan tulisan si responden diminta untuk menuliskan opininya terhadap pertanyaan yang diberikan so for example what do you let pass about the revolution in the revolution industry 4.0 program in the university biasanya ditanyakan dengan opini-nya ditanyakan dengan menurut opini pribadi si responden for the fifth one is partially structured question jadi ini kayak set jawabannya tuh gimana ya kayak lebih berkalimat lebih seperti set data juga tetapi jawabannya tuh agak lebih luas jadi bukan bukan hanya A, B, C, D tapi disini agak menjelaskan sesuatu seperti itu so after you do your survey how to analyze your responses jadi mau analisis respon respon si dari respon yang tersebut kalau kita sudah dapatkan kemudian kita analisis hasilnya kita analisis bisa pakai excel paling sederhana kita dapatkan nilai yang paling banyak tapi kalau biasanya buat tes skripsi for your thesis your set of data is being analyzed by SPSS itu paling common paling sederhana kita gunakan data survey itu kemudian diolah dengan SPSS itu sebuah software untuk statistik atau bisa pakai survey monkey tapi survey monkey bisa dapat duit tapi tidak dapat juga tidak pernah nyoba so for any tips to do your survey yang pertama clearly state your intention with the research jadi di judul jelaskan bahwa penelitian ini akan meneliti tentang apa kemudian respondensinya siapa dan hasil yang diharapkan seperti apa kalau misal data respondennya adalah data yang private and confidential disetatkan bahwa datanya akan terjaga dengan sangat baik atau kerahasiaan anda akan kami jaga atau juga bisa kalau equationer ini berdasarkan tugas akhir atau skripsi biasanya akan diminta izinnya jadi harus ada izin kalau memang ada izin lampilkan izinnya second one input instructor instruction with your survey questionnaire jadi ditulis mau dicoret kah mau di jadi bagaimana pilih atau pilihlah jawaban yang mendekati opini kalian atau instruksinya harus ditulis secara jelas dan ask for personal information unless you need it and keep it at the end of the survey jadi kalau memang kita ambil data personal information jadi harus statekan bahwa disitu privacy si respondent ini akan terjaga dengan sangat baik atau kalian tidak akan mempucarkan data-data si respondent ini ke publik karena berhubungan dengan personal information keep the question short and confused grammatically simple specific yang akan terjadi kalau bikin survey pertanyaannya jangan bertele-tele dan jangan sampai bikin ambigo jelas tepat dan singkat begitu juga dengan pilihan jawabannya jadi kalau karena seringnya kalau online question kan kita tidak bisa tanya sama yang bikin survey terus kalau data kamu nulisnya ambigo dan si respondent bisa jawabannya bisa mengartikan itu berbeda ya set data yang kalian dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan order or group questions according to subject or topic jadi kalau memang ada topik-topiknya bikin subsection nya jadi kalau misal topiknya tentang A atau pertanyaannya 1,2,3,4,5 kemudian gabungkan lagi untuk subsection kelompok pertanyaan yang B jadi bikinlah subsection sehingga si respondent jawabnya pada saat flow pemikiran ketika menjawab survei itu tidak loncat-loncat present the questions in a clean and organized layout jadi bikin yang rapi biar yang jawab juga kelihatan juga nyaman ketika menjawabnya pilot test new survey questionnaire before you administer jadi sebelum kalian umpankan ke respondent minta orang lain untuk check questionnaire kalian apakah ada yang ditambahkan apakah ada pertanyaan pertanyaan yang ambigu apakah tampilannya kurang menyenangkan disitu pilot test ini sangat penting creating a survey something you just learn from paper by a so something you should exercise so please create a draft of survey questions through questioners related to this condition we want to improve the quality of a research product from department of chemical engineering and we need the responses and the feedback from the customers the research product can be any research product can be hand hand sanitizer aromatherapy aromatherapy candles what else there's so many research product so you want to improve it so you need to ask the customer for that and for the exercise you can choose what kind of what kind of questions you would prepare it can be structured or fixed question non structure rating question or ranking question please make it into five questions and you write it on the word document and send it to the google classroom thank you for your attention I just want to remind you that next week kita akan melakukan presentasi yang sudah saya katakan di awal-awal minggu di awal minggu kan kalian sudah belajar bagaimana public speaking dan saya sudah minta kalian untuk menyiapkan sebuah materi yang berhubungan yang kalian sukai sehingga minggu depan sampai minggu tenang kita akan presentasi dari materi yang sudah kalian siapkan begitu so thank you for your attention wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh